Geyser ini hanya ada di dunia ini hanya ada dua, yaitu ada di Brazil dan di Indonesia. Untuk Indonesia sendiri itu hanya adanya di Sukabumi, di Cisolok ini. Sekarang saya mau merebus telur ini. Selanjutnya, kolam terapinya. Ini adalah batu gamping yang diendapkan oleh air mineral. Terima kasih telah menonton! 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 kita lubangin dulu plastiknya kenapa kita harus menggunakan plastik supaya nanti pas mengangkatnya itu gampang ya jadi tinggal tarik saja plastiknya kita lubangin dulu sekarang kita cemplungin ya kita masak telurnya selama kita rebus telurnya ini saya akan tinggal untuk duduk-duduk disana ya saya mau berendam dulu inilah semburan dari air geysernya ya air ini air ini bisa untuk mengobati penyakit ya karena ini mengandung belerang ya ini bau sekali belerang jadi kita bisa disini mandi disini terus kita juga bisa duduk-duduk disini ya selamat menikmati 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 Sudah matang tuh Sudah matang tuh Tuh telurnya Sudah matang Bismillahirrahmanirrahim Kita coba ya telurnya ya Telur ini Hasil rebusan disini ya Selama 5 menit sudah matang tuh Matanya juga sempurna Tuh kuningnya bagus sekali Bismillahirrahmanirrahim Bener Enak Nikmat Dingin-dingin disini Main air Terus makan keluar Jadi kalau orang Sini ya Mau rebus dolar Tinggal tolong saja kesini Terus direbus deh I'm going now Terima kasih telah menonton Sahabat Bangu Kero, pemandian air panas Cisolok Sukabung ini Pertama kali ditemukan oleh orang Belanda Air panas tersebut bukan berasal dari pemanasan magma Melainkan berasal dari aliran air yang melalui kerak bumi Tuh airnya Geyser Cisolok ini memiliki beberapa semburan Jadi ada yang di sini, ada yang di situ Terus ada juga yang di sana Jadi mempunyai beberapa titik semburan Semburannya itu berbeda-beda ya tekanannya Lokasinya ini di antara aliran sungai Jadi ini kan sungai nih Ini di antara aliran sungai Nah untuk airnya itu Kalau kita jalan di sungai ya Ada yang berasa panas, ada yang dingin Dan juga ada yang panas sekali Tapi juga ada yang hanya anget aja Kayak gitu Jadi kalau untuk anak kecil Mungkin harus diawasi ya Karena pas saya jalan juga itu ada yang arusnya sangat beras Jadi hampir kayak ke bawah gitu Tapi juga ada yang alirannya kecil juga ada Tapi ada yang deras juga Jadi sebaiknya kalau bawa anak kecil sih Apa ya Di agak dijagain ya Diperhatikan Dan juga untuk tangga yang Untuk turunnya ya Apabila kita mau merebus telur itu Agak licin Jadi agak hati-hati juga Ini adalah tempat yang tepat ya Untuk kita berwisata Di sini kita bisa duduk-duduk Main air Dan mencari batu-batu Batu di sini tuh unik-unik ya Warnanya tuh beda-beda tuh Lihat Ada yang hitam pekat Ada yang kuning Terus ada yang abu-abu Ada yang hijau-hijauan Macem-macem batunya di sini Ini kita kalau bawa anak kecil Senang sekali anak kecil tuh memilih batu-batu ya Karena batunya tuh unik-unik sekali Lucu-lucu gitu Warnanya Kamu dapat Kamu dapat Oh ya Kamu dapat warna hitam ya Bagus sekali batunya Ini kalau yang airnya seperti ini Ini deras nih Ini deras Jadi kalau kita Berlawanan itu Semakin kebawa gitu Ini deras Ini deras sekali airnya Tuh Debitnya kencang sekali airnya Disini juga dikelilingi oleh Pepong Honang ya Jadi suasananya tuh Sejuk Apabila kita Berendam air disini Kalau kata penduduk setempat itu ya Nggak usah dibilas Karena Air itu kan mengandung belera Mengandung obat Jadi Katanya nggak usah dibilas Nanti kalau mau dibilasnya itu Esok harinya Sahabat Nau Vero Untuk Air Itu ya Ada yang Suhunya itu Ada yang 80 derajat celcius Tapi Ada juga yang 100 derajat Jadi kalau yang 100 derajat itu kan panas sekali ya Jadi kita nggak boleh Terlalu dekat-dekat Jadi Sekiranya itu berasa Udah panas kita Jangan terlalu dekat Kita pilih aja yang Apa ya Di badan kita tuh masih Mampu bertahan ya Jadi yang kira-kira Anget-anget aja gitu Jangan sampai yang Sampai 100 derajat ya Itu nggak boleh Bahaya gitu Untuk alamat Di geeser Cisolok ini Itu berada di Kampung Cipanas Desa Wangusari Kecamatan Cisolok Kabupaten Cukabumi Jawa Barat Sahabat Mama Vero Untuk tiketnya Untuk dewasa Itu 12.500 Dan untuk anak-anak Itu 7.000 Sahabat Mama Vero Disini juga disediakan Fasilitas ruang ganti ya Jadi apabila kita sudah Rendam air panas Sudah bermain air Kalau mau ganti Tinggal kesini aja Disini ada Kolam rendam Dan kolam terapi ya Untuk tiketnya itu Dewasa 12.000 Dan untuk anak-anak 7.000 Nah kalau yang Untuk terapi itu Kita nanti Disemprot ya Pakai steam gitu Yuk Biar nggak penasaran Lihat Terima kasih Terima kasih Pak Ini dia Saya udah beli tiketnya Seharga 12.000 Ini Untuk kolam renangnya Nah sekarang Saya nggak mau berenang Tapi saya mau Di terapinya Mau cobain yang terapinya Sekarang kita mau ke Kolam terapinya Seperti apa sih Kolam terapinya Saya penasaran Ini ya Kolam terapinya Coba kita masuk ke dalam Selamat menikmati Ternyata Terapinya itu Kita disemprot Menggunakan air Dengan Kekuatan yang sangat Besar ya Jadi Serasa badan kita itu Dipijitin gitu Cuma dipijitinnya Bukan pakai tangan Tetapi Menggunakan air Semprotan yang Sangat besar Itu menggunakan Mesin ya Mesin steam Jadi Di badan kita itu Yang tadinya Misalnya kayak berasa Pegel-pegel gitu Jadi enak gitu Jadi berasa Enteng sekali Jadi Berasa kayak Dipijit-pijit gitu Jadi Disemprot Pertamanya itu Dari telapak kaki Terus Ke atas Sampai terakhir Di kepala Di kepala Juga disemprot Jadi Serasa dipijit-pijit Kayak gitu Enak sekali Rekomendasi banget deh Kalau untuk Diterapi ini Soalnya Untuk kesehatan bagus ya Sahabat Mama Pero Ini merupakan Batu Gamping ya Ini adalah Batu Gamping Yang diendapkan Oleh air mineral Ini Batunya seperti ini tuh Sahabat Mama Pero Ternyata ini Di kanan ada sungai Dan di kirinya Juga ada sungai Jadi Pertemuan antara Sungai kanan kirinya Ini bertemu disini nih Tuh Jadi Dari sebelah kanannya Itu sungai Dari sebelah kirinya Sungai Terus ketemu disini Jadi satu Kesana Mengalirnya Untuk air Yang ada Di sebelah kiri Saya ini Di atasnya Itu merupakan Air itu ya Lihat tuh Di atas tuh Yang ada asap itu ya Itu merupakan Aliran dari air yang Ada sumber air panasnya ya Kemudian Untuk yang di sebelah kiri saya ini Ini yang tidak ada sumber air panasnya Jadi Kenapa Tadi pas saya jalan itu Pas Menyeberang sungai itu Ada airnya yang Dingin Tapi juga ada yang anget Dan ada yang panas Mungkin seperti itu ya Kenapa Yang sebelah sini tuh dingin Terus kemudian Yang sebelah Sananya lagi tuh Anget dan panas Akhirnya Sudah selesai Wisata saya Di Desert Cisolok ini Desert Cisolok ini Merupakan Kebanggaan Bukan hanya Masyarakat Di Suka Bumi ya Tapi Seluruh Indonesia Karena apa? Karena Ini merupakan Tempat Hanya Ada di Indonesia dan di Brazil aja Yang ada Sumber air panas Geyser yang seperti ini Jadi kita cukup bangga Dan kita juga Berusaha harus Melestarikan ya Dengan cara Menjaga lingkungan Jangan membangsa Sembarangan Dan Ini merupakan Wisata edukasi Yang tepat sekali Untuk Apa Diajarkan kepada Anak-anak kita Anak-anak kita Kalau diajak ke sini tuh Senang sekali Karena Dia bisa Selain bermain air Tapi juga Mendapatkan Nilai plus Dari kesehatan Karena Apabila mempunyai Sakit kulis Seperti Gatel-gatel Disini juga Insya Allah Bisa sembuh ya Karena airnya tuh Dari air panas alami Dari geyser Gitu ya Dan Apabila channel ini Dirasa bermanfaat Jangan lupa Like, comment, and subscribe Dan Tonton terus video-video Selanjutnya Bye-bye Assalamualaikum Sampai jumpa I can be Everything I know That I could be To find all the strength Inside Baby Just watch me fly Now I have All I need To find the best In me Terima kasih telah menonton!